Dolar Zimbabwe disebut-sebut merupakan mata uang paling tidak bernilai di dunia Yang jadi pertanyaan, kenapa mata uang Zimbabwe tidak berharga? Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Anda pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah Karena di channel ini akan menyajikan informasi, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat Seperti ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu hitam, ilmu santai, ilmu sesat, ilmu kebal, dan ilmu-ilmu liainya Jadi jangan sampai ketinggalan ya, terima kasih Penyebab utama mata uang Zimbabwe menjadi tidak berharga adalah karena gagalnya upaya pemerintah Dalam melakukan redenominasi serta peredaran terlalu banyak uang yang pada akhirnya memicu hiperinfluansi Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Mugabe Yang ketika itu mengeluarkan kebijakan untuk menyetak uang tanpa henti demi membiayai pemerintahannya Seperti yang kita tahu, saat terlalu banyak uang yang berada di pasaran Maka harga-harga barang akan menjadi tinggi dan menyebabkan hiperinfluansi Menurut catatan, pada 2007, kenaikan inflasi di Zimbabwe mencapai angga 66,2% Pada masa itu, harga sebuah barang di sana bisa naik beberapa kali lipat hanya dalam waktu satu hari Alhasil, sudah jadi pemandangan yang biasa ketika masyarakat Zimbabwe harus membawa uang berkepok-kepok hanya untuk berbelanja Bahkan dalam sebuah kesempatan, uang 100 miliar Zimbabwe hanya bisa digunakan untuk membeli 3 buah telur Zimbabwe diketahui telah melakukan 3 kali rede nominasi Sekedar informasi, rede nominasi merupakan penyederhanaan mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengurangi nilainya Salah satu tujuannya adalah memperkuat nilai mata uang tersebut Sayangnya, meski sudah melakukan rede nominasi sebanyak 3 kali pada tahun 2006, 2008, dan 2009 Keuangan di Zimbabwe sejatinya tak kunjung membaik Pada tahun 2006 misalnya, di tahun tersebut, dolar Zimbabwe dikurangi jumlah nolnya sebanyak 3 digit Dimana uang ZWN 1000 menjadi ZWN 1 Akan tetapi, lantaran terlalu banyak uang yang beredar di pasaran, upaya rede nominasi menjadi gagal Akibat inflasi yang tidak terkendali Bahkan pada tahun 2007, inflasi di Zimbabwe diketahui mencapai angka 1000% Kemudian, rede nominasi kembali dilakukan pada tahun 2008 Dan mengalami perubahan kode dari ZWN ke ZWR Di era tersebut, pemerintah Zimbabwe mengubah ZWN 10 miliar menjadi ZWR 1 Namun, apadaya langkah yang diambil tersebut tidak menyelesaikan masalah sama sekali Yang terjadi malah sebaliknya Masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap dolar Zimbabwe Dan justru terbiasa menggunakan mata uang asing Sekaligus mengubah kodenya dari ZWR menjadi ZWL Kali ini, pemerintah Zimbabwe memotong 12-0 Dimana 1 triliun menjadi ZWL 1 Lagi-lagi, kebijakan tersebut tidak membuahkan hasil yang baik Faktanya, masyarakat Zimbabwe lebih memilih dolar Amerika Serikat sebagai alat transaksi Nah, bagaimana? Sudah terjawabkan kenapa mata uang Zimbabwe tidak berharga? Terima kasih telah menonton!